The Great Roman Empire Ada beberapa alasan mengapa kerajaan Roma atau kekaisaran Romawi dianggap begitu luar biasa. Kekaisaran Romawi adalah salah satu imperium terbesar dalam sejarah manusia. Pada puncaknya, wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Eropa, sebagian besar wilayah Laut Tengah, sebagian besar Afrika Utara, dan sebagian dari Asia Barat. Kerajaan ini memiliki luas sekitar 4,4 km persegi, membuatnya dua kali lebih besar daripada Indonesia. Padahal awalnya dimulai dari desa kecil di Italia. Tanah yang mereka kontrol kalau dilihat dari pandangan modern termasuk Albania, Austria, Aljazair, Belgia, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Mesir, Inggris, Yunani, Hongaria, Irak, Israel, Italia, Jordania, Lebanon, Libya, Maroko, Portugal, Rumania, Slovenia, Spanyol, Swiss, Suria, Turki, dan Ukraina. Budaya Roma memberikan sumbangan besar dalam seni, arsitektur, sastra, dan filosofi. Karya-karya besar mereka seperti Colosseum dan Pantheon yang masih berdiri sampai sekarang. Puisi epik seperti Enid oleh Virgil, tulisan-tulisan Cicero, pemikir besar Stoikisme juga berasal dari Roma. Seperti Epictetus, Seneca, dan bahkan Kaisar dari Romawi itu sendiri. Mereka membangun jembatan hampir 2000 tahun yang lalu dan tetap berdiri sampai sekarang dan masih digunakan. Di Alcantara Bridge di Spanyol dibangun oleh Kaisar Trajan pada tahun 106 Masehi. Dan Prasasti yang tertulis di jembatan itu menyebutkan, Saya telah membangun jembatan yang akan bertahan selamanya. Mereka menemukan konkret atau beton yang masih kita gunakan untuk bangunan yang kita bangun hari ini. Kekuatan militer dari masa Republik dan awal Kekaisaran Romawi dianggap sebagai salah satu kekuatan militer terhebat dalam sejarah dunia. Disiplin, pelatihan, organisasi militer, taktik formasi, bahkan doktrin disiplin seperti divide and conquer yang digunakan militer sekarang diambil dari militer Roma. Sistem hukum dari Romawi adalah dasar dari hampir seluruh sistem hukum modern di seluruh dunia. Konsep seperti asas, innocent until proven guilty, atau tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan hak-hak individu dalam pengadilan berasal dari hukum Roma. Sangat banyak istilah Latin yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kebanyakan istilah ilmiah menggunakan bahasa Latin. Alfabet yang kita gunakan bahkan berasal dari Latin. Dan Latin adalah bahasa punah yang digunakan sehari-hari di kerajaan Romawi, khususnya kerajaan Romawi Barat. Kita tidak hanya punya satu bulan, tapi bahkan dua bulan dalam satu tahun dinamakan langsung dari nama para kaisar Romawi. Bulan ketujuh, Juli, yang dinamai dari Julius Caesar, dan bulan Agustus, yang dinamai dari kaisar Augustus. Bahkan orang-orang besar di zaman setelah kerajaan Romawi terobsesi dengan kerajaan Romawi. 300 tahun setelah kejatuhan Romawi, Charlemagne menaklukkan sebagian besar Eropa dan dia menamainya The Holy Roman Empire. Sultan Mehmed II dari kerajaan Ottoman menaklukkan Konstantinople dan menamai dirinya sendiri Kaisar Irum. Yang berarti Caesar Romawi. Dan dia tidak menguasai Roma. Bahkan raja-raja Jerman menamakan diri mereka Kassers. Dan raja-raja Rusia menamakan diri mereka Sars. Semua berasal dan berarti Caesar yang diartikan Kaisar. Sebutan untuk raja atau pemimpin di Romawi. Dan disini kita dibuat penasaran, kenapa kerajaan seagung itu bisa hancur? Kenapa bisa kekaisaran sebegitu besarnya bisa jatuh? Dan itu alasannya di video kali ini. Kita akan membahas ketiga kejatuhan besar dari Romawi. Mulai dari krisis besar Republik Romawi yang mengubahnya menjadi kekaisaran Romawi. Hancurnya kerajaan Romawi Barat dan runtuhnya kota Roma. Dan hancurnya kerajaan Bizantium atau kerajaan Romawi Timur dan perebutan kota Konstantinople. Roma adalah salah satu peradaban paling penting dalam sejarah dunia. Berawal sebagai pemukiman kecil di Italia pada abad ke-8 sebelum mesehi. Yang awalnya dibentuk sebagai monarki dengan raja pertama Romulus. Roma tumbuh dengan pesat dan mengadopsi banyak budaya dan politik dari Yunani kuno. Dan berkembang menjadi Republik Romawi yang kuat pada abad ke-6 sebelum mesehi. Republik ini terkenal dengan sistem politiknya yang dikenal dengan Respublika Romana. Dengan senat sebagai badan pemerintahan utama. Pada abad ke-3 sebelum mesehi, Roma mengalami ekspansi militer yang besar. Menaklukkan wilayah-wilayah luas di sekitarnya dan menjadi kekaisaran yang dominan di Mediterania. Julius Caesar, seorang jenderal dan politikus terkenal, menjadi diktator seumur hidup pada abad ke-1 sebelum mesehi. Mengakhiri masa Republik. Setelah pembunuhan Julius Caesar, Roma terperosok dalam perang saudara. Oktavian yang kemudian dikenal sebagai Agustus, memenangkan kekuasaan pada tahun 31 sebelum mesehi. Dengan itu, mendirikan kekaisaran Romawi dan menjadi kekaisar pertama. Ini menjadi akhir dari Republik Romawi dan awal kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mencapai puncaknya pada abad ke-2 mesehi, meluas dari Inggris hingga Mesir. Namun, pada abad ke-3 mesehi, mulai mengalami tekanan eksternal dan internal yang menyebabkan kekecauan. Pada tahun 476 mesehi, kekaisaran Romawi Barat runtuh akibat invasi suku barbarian. Sementara kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium tetap bertahan hingga abad ke-15 mesehi. Republik Romawi awalnya adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas ketidakmonarkian, yang didasarkan pada prinsip bahwa tidak diperbolehkan untuk satu orang memegang terlalu banyak kekuasaan. Pemerintahan ini dipimpin oleh dua konsul yang dipilih setiap tahun oleh Senat Romawi, sebuah badan legislatif yang terdiri dari aristokrat patrisian. Namun, meskipun sistem ini diilhami oleh prinsip-prinsip demokrasi, dalam prakteknya, kekuasaan sebenarnya lebih terpusat di tangan elit aristokrat. Salah satu aspek yang paling menarik dalam kejatuhan republik adalah konflik antara kelompok plebeian atau rakyat jelata dan patrisian atau aristokrat. Plebeian merasa tidak diwakili secara adil dalam pemerintahan dan mendesak reformasi politik dan ekonomi. Ketegangan antara kelas sosial ini menghasilkan konflik politik yang terus menerus di Senat Romawi. Sejumlah reformasi politik diperkenalkan, seperti Lex Hortensia, yang diterbitkan pada tahun 287 sebelum mesehi, yang memberikan hukum plebeian kekuatan hukum yang sama dengan hukum patrisian. Dalam situasi ini muncullah jeneral-jeneral yang populer seperti Gaius Marius. Dia adalah seorang jeneral militer yang karismatik dan sukses, yang mengubah cara militer di Romawi dengan membuka rekrutmen tentara untuk warga biasa. Hal ini memberinya dukungan luas dari rakyat jelata. Konflik politik mencapai puncaknya ketika Lucius Cornelius Sula, seorang jeneral lainnya, melakukan kudeta militer pada tahun 82 sebelum mesehi. Ini memicu perang saudara yang menghancurkan banyak kota Romawi. Kekuasaan berpindah dari tangan satu pemimpin militer ke pemimpin militer lainnya. Dan disinilah datang Julius Caesar, naik ke posisi paling berkuasa di konsul. Bertahun-tahun dalam kemenangan militernya telah menjadikannya orang paling kaya di seluruh Roma. Dan setelah mengalahkan rivalnya Pompei the Great dalam perang saudara, kuasanya semakin besar. Kemenangan-kemenangannya dan juga inisiatif-inisiatif yang dilakukan, seperti memberikan tanah kepada orang miskin, telah membuatnya menjadi populer. Dan banyak senator yang bersaing untuk mendapatkan dukungannya, dengan menghujaninya, dengan penghargaan. Patung-patung dari dirinya dibangun, bangun-bangunan diresmikan atas namanya, bahkan satu bulan diganti dengan namanya, dan masih disebut Juli sampai sekarang. Dan yang paling penting, nama diktator yang dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan darurat pada masa perang, telah dianugerahkan kepada Julius Caesar beberapa kali berturut-turut. Julius Caesar memanfaatkan kegacauan politik yang terjadi, dan akhirnya berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dan pada tahun 44 sebelum masehi, dia diangkat sebagai diktator perpetuo. Dan dari sini, Julius Caesar membangun sejumlah reformasi politik, yang mengakibatkan perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Dan ini terasa terlalu berlebihan di mata para senator, yang merasa takut bahwa Roma akan kembali menjadi kerajaan, yang sudah susah payah dipertahankan oleh para senat terdahulu. Mereka merasa tidak puas dan terancam dengan ambisi Caesar yang besar. Mereka takut Republik Romawi akan kembali menjadi kekaisaran Romawi. The Liberators, kumpulan para konspirator, memulai secara rahasia mendiskusikan tentang pembunuhan Julius Caesar. Dan pada 15 Maret tahun 44 sebelum masehi, dalam pertemuan para senat, sebanyak 60 orang konspirator mengelilingi Julius Caesar, mengambil pisau dari toga mereka dan menusuk Caesar dari seluruh sisi. Dari sejarah yang diketahui, Caesar melawan dari penusukan ini, sampai dia melihat Brutus. Seseorang yang meskipun berada di sisi rivalnya pada perang saudara sebelumnya, tapi Caesar menyelamatkannya. Seseorang yang diberikan Caesar posisi tinggi dalam senat. Seseorang yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan banyak yang mengatakan bahwa kata terakhir dari Caesar, et tu Brute, yang berarti dan kau Brutus. Dan beberapa pandangan mengatakan, dan kau nak dan Caesar menutup mukanya, tidak tahu bagaimana dia memproses perasaan itu, dan membiarkan dirinya tertusuk dan jatuh ke lantai. Namun yang tidak disadari para senat adalah, Julius Caesar telah populer, dan dianggap sebagai pemimpin yang efektif oleh para rakyat jelata. Dan para rakyat jelata atau plebian ini, justru merasa benci dengan petirisian, atau para aristokrat ini, karena dianggap korup terhadap kuasa yang mereka miliki. Pembunuhan ini menciptakan kekacauan besar dalam Republik Roma. Upaya para senat untuk menghentikan kehancuran Republik Roma, justru menghancurkan Republik Roma itu sendiri. Marcus Antonius, teman dan rekan konsul dari Caesar, dengan cepat meraih keunggulan. Dia menyampaikan pidato dengan penuh semangat di pemakaman Caesar beberapa hari kemudian, dan membuat banyak orang menjadi sedih dan marah atas perlakuan para senat, yang membuat para liberators dipaksa keluar dari Roma. Dan kekosongan kekuasaan yang ada, menyebabkan serangkaian perang saudara. Marcus Antonius, Octavian atau Agustus, anak angkat dari Julius Caesar, dan Marcus Lepidus, komandan militer di bawah Julius Caesar dalam perang saudara sebelumnya, membentuk sebuah aliansi yang dikenal dengan Triumvirat II, untuk melawan konspirator pembunuhan Caesar, yang dipimpin oleh Brutus dan juga ditemani oleh Cassius. Pada tahun 42 sebelum Masehi, pertempuran besar antara kedua belah pihak terjadi di Filipi, di wilayah Yunani, di mana Brutus dan Cassius akhirnya dikalahkan, dan mereka membunuh diri mereka sendiri. Meskipun Triumvirat II meraih kemenangan dalam pertempuran, hubungan antara Marcus Antonius, Octavian, dan Lepidus kemudian memburu. Ini menyebabkan perang saudara Romawi ketiga, yang berakhir dengan kemenangan Octavian, dan peneguhan kekuasaannya. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavian mengundurkan diri dari jabatan konsul, dan memberikan wewenangnya kepada senat. Dan para senat memberikan Octavian gelar Augustus, yang berarti diberkati oleh para dewa, atau agung, dan secara efektif mendapatkan kekuasaan tertinggi tanpa harus menjadi kaisar. Octavian mengambil nama Caesar, atau kaisar, sebagai upayanya untuk mengklaim warisan politik Julius Caesar, dan mempertegas bahwa dia adalah penurus Caesar, dan langkah-langkah yang dilakukan adalah untuk melanjutkan pekerjaan yang dimulai oleh Caesar. Dari sini, nama belakang dari Julius Caesar, resmi menjadi panggilan untuk yang berkuasa di seluruh Romawi, dan beberapa negara yang terinspirasi darinya nantinya. Meskipun Caesar Augustus tidak terlihat secara resmi adalah raja dari kerajaan Romawi, namun ia mengkonsolidasikan kekuasaan dalam dirinya sendiri, dengan mengambil kendali atas banyak aspek pemerintahan. Ironisnya, upaya yang dilakukan oleh para senator untuk menghentikan pembentukan kerajaan justru berakhir dengan penciptaan kerajaan itu sendiri. Pada saat Augustus naik ke tahta, itu menandai akhir dari Republik Romawi. Caesar Augustus secara efektif membangun dasar bagi sistem monarki yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi berdiri dengan tegak dan tinggi selama dua abad pertama dan berada pada puncaknya di tangan Five Good Emperors. Dengan suksesi Kekaisaran Romawi, Nerva yang memerintah antara 96-98 Masehi, Terajan tahun 98-117 Masehi, Hatrian tahun 117-138 Masehi, Antonius Pius tahun 138-161 Masehi, dan The Philosopher King Marcus Aurelius pada tahun 161-189 Masehi. Mereka memimpin hari-hari paling megah di Kekaisaran Romawi. Mereka tidak mendapatkan kekuasaan dari keturunan, melayang dari kompetensi dan integritas yang mereka miliki, yang menjelaskan mengapa di masa inilah Romawi berada pada puncaknya. Namun, abad berikutnya dilanda perselisihan dan ketidakaturan. Kekaisaran Romawi mengalami berbagai krisis, termasuk serangan suku barbar, korupsi dalam pemerintahan, inflasi, dan kesulitan militer. Serangan-serangan yang dilakukan oleh suku-suku barbarian memberikan beban yang sangat berat bagi Kekaisaran, seiring dengan munculnya tindakan perebutan kekuasaan dan destabilisasi politik. Ketidakstabilan ini muncul dengan sendirinya dan menjadi penyebab utama pengeluaran besar-besaran, baik dalam hal korban jiwa maupun harta kekayaan. Disrupsi pada perdagangan, penerapan pajak yang ketat, dan eksploitasi dari pasukan yang ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu, semuanya ikut berkontribusi pada kesulitan ekonomi yang berkelanjutan selama beberapa dekade. Prioritas pemulihan dimulai pada masa Diolektianus, yang melakukan reformasi luas, memperbarui integritas, dan kohesi pemerintahan Kekaisaran. Penyesuaiannya yang paling menonjol adalah reorganisasi Kekaisaran menjadi sebuah tetraki, di mana Diolektianus menjabat sebagai Augustus Timur dan memerintah wilayah Timur Kekaisaran, dengan ibu kota di Nicomedia. Sedangkan Galerius diangkat sebagai Caesar Timur. Dan Mazimian menjabat sebagai Augustus Barat dan memerintah wilayah Barat Kekaisaran, dengan ibu kota di Milan. Sedangkan Konstantinus diangkat sebagai Caesar Barat. Pembagian ini membentuk empat pemerintahan dengan dua pasangan kekuasaan, dan ini terbukti praktis dalam menstabilkan Kekaisaran untuk sementara waktu dari perampasan kekuasaan, dan juga menjanjikan legitimasi dan suksesi reguler bagi penguasa. Namun, pembagian Kekaisaran menjadi dua bagian ini memperumit administrasi dan pertahanan dari Romawi, dan terjadi pemisahan kekuasaan politik. Tetraki ini tidak lama menimbulkan kebingungan, dan pada tahun 308, terdapat tujuh orang yang berpura-pura menyandang gelar Augustus. Di antara mereka terdapat putra Konstantinus, yaitu Konstantinus Agung, yang tidak diwariskan secara formal. Namun, sebagai tribun milik tertingkat tinggi, ia memiliki komando yang kuat dan mampu melenyapkan saingannya secara berturut-turut di barat. Ia menjadi Kaisar Barat yang tak terbantahkan pada tahun 312, dan setelah kekalahan rekan Kaisarnya di timur, ia menjadi satu-satunya Kaisar Augustus di Kekaisaran tersebut pada tahun 324 Masehi. Pada tahun ini, Konstantinus Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran ke Bizantium, yang nantinya akan berganti nama menjadi Konstantinople. Sebuah langkah yang manfaat strategis dan ekonominya membantu menghidupkan kembali negara untuk beberapa waktu. Namun, Konstantinus gagal menyelamatkan Kekaisaran secara keseluruhan dari kemunduran. Kaisar terakhir dari garis keturunannya, adalah Kaisar terakhir yang memerintah Kekaisaran Romawi yang bersatu. Pada saat yang sama, kehancuran bangsa Hun di timur mengarahkan banyak suku barbar mencari perlindungan di dalam Kekaisaran Romawi. Salah satu suku itu adalah suku Gots, yang masuk ke Romawi pada tahun 376 Masehi. Setelah Romawi membiarkan mereka masuk ke dalam perbatasan, warga Romawi memperlakukan mereka dengan buruk dan tidak memberikan mereka bantuan sama sekali ketika wabah melanda. Banyak dari mereka menjual anak mereka sendiri untuk mendapatkan makanan. Namun, terkadang hanya mendapatkan makanan anjing untuk balasannya. Tekanan ini menciptakan ketegangan antara suku Gots dan penduduk Romawi, yang pada akhirnya berujung pada pecahnya The Gothic War, sebuah konflik berdarah antara kedua kelompok tersebut. Pertempuran Adrianople pada tahun 378 merupakan kekalahan terbesar yang pernah dialami Romawi dalam sejarahnya. Dalam pertempuran ini, suku Gots memimpin pemberontakan melawan Kekaisaran Timur yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Valens. Dan pertempuran ini terjadi di Adrianople, yang kini terletak di wilayah Turki Modern. Valens terpaksa mengalami penarikan mundur yang berujung pada kekalahan besar, di mana sekitar 2 per 3 dari pasukan Romawi tewas, termasuk Kaisar sendiri yang tewas dalam pertempuran ini. Perang Gothic akhirnya berakhir ketika Kaisar Theodosius I mengadakan perjanjian dengan suku Gots. Theodosius memutuskan untuk mengizinkan suku Gots untuk menetap di dalam wilayah Kekaisaran. Para prajurit Gots bahkan diterima ke dalam tentara Romawi, sementara penduduk sipil mereka diizinkan untuk tinggal bersama dengan penduduk Romawi dalam wilayah Kekaisaran. Keputusan ini menandai akhir dari konflik yang berdarah, dan menjadi salah satu momen penting dalam sejarah interaksi antara suku-suku barbar dan Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi Barat yang menderita akibat serangan invasi berulangkali dari suku-suku barbar dan pengusian para petani ke kota-kota telah menjadi semakin lemah dibandingkan dengan Kekaisaran Timur. Di wilayah Timur, perdagangan rempah-rempah dan ekspor lainnya terus mengalir, menjaga kekayaan dan stabilitas ekonomi. Namun di sebelah barat, kondisi semakin memburuk. Krisis sosial dan ekonomi terus berlanjut, diperparah oleh inflasi yang meroket, pajak yang tinggi, dan ketidakstabilan ekonomi yang merusak. Bahkan praktik pertanian yang sangat penting menjadi semakin sulit karena tanah subur berkurang akibat perubahan iklim yang tidak menguntungkan. Pada tahun 395 Masehi, saat Kaisar Theodosius meninggal dunia, Roma terbagi menjadi dua kerajaan yang terpisah, Kekaisaran Romawi Timur dan Kekaisaran Romawi Barat. Ini adalah pembagian yang menandai tahap akhir dari persatuan Kekaisaran Romawi yang pernah ada. Dan kedua kerajaan ini akan menghadapi tentangan besar dalam menjaga stabilitas dan eksistensinya masing-masing di tengah krisis yang berkepanjangan. Salah satu pemberontakan paling besar adalah dari suku Visigoth. Ketidakpuasan di antara suku Visigoth terhadap perlakuan yang mereka terima dari pemerintah Romawi mendorong mereka untuk mengangkat Alaric sebagai pemimpin mereka dan memimpin pemberontakan terhadap Kekaisaran. Alaric dan pasukannya sebelumnya dekat dengan Romawi di bawah kekuasaan Theodosius. Tapi setelah kematian Theodosius, mereka kecewa dengan perlakuan dari Kaisar sesudahnya. Dan ini menyebabkan pemberontakan paling besar dari suku Visigoth. Setelah beberapa kali meraih kemenangan melawan Romawi Timur, Alaric mengubah perhatiannya ke wilayah Romawi Barat yang lebih lemah. Pada tahun 410, Alaric berhasil menaklukkan dan menjarah kota Roma. Sebuah peristiwa yang mengguncang dunia saat itu. Puncak kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat terjadi pada tahun 476 Masehi ketika Odoacer, seorang panglima militer Jermani, menyerbu Italia dan menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus. Tahun ini dianggap sebagai momen kunci dalam kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat yang telah berdiri selama hampir seribu tahun. Tindakan Odoacer ini mengakibatkan berdirinya Kerajaan Italia yang baru, yang secara resmi menendai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat yang pernah berjaya. Kejatuhan Kekaisaran Romawi tidak hanya disebabkan oleh serangan kelompok barbar yang mengambil sebagian wilayah dan mendirikan Kerajaan kecil mereka sendiri, tetapi juga oleh ketidakstabilan internal dan eksternal yang berlarut. Dan faktor-faktor seperti ketidakpuasan sosial, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi juga turut berkontribusi dalam proses seruntuhnya Kekaisaran yang pernah berkuasa begitu besar itu. Salah satu dari berbagai faktor yang berkontribusi pada kejatuhan Romawi adalah ukuran Kerajaan yang sangat luas pada masa itu. Hal ini membawa sejumlah masalah. Salah satunya adalah kesulitan dalam komunikasi. Berita dari perbatasan wilayah bisa memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke ibu kota Kerajaan, yang menyebabkan pengaturan dari provinsi-provinsi yang berada jauh dari ibu kota menjadi semakin rumit. Selain itu, pendapatan dari wilayah Kerajaan Barat terus menyusut karena adanya perang yang berkepanjangan, baik melawan suku-suku barbar maupun perang saudara internal yang menguras anggaran negara terutama untuk gaji para tentara. Ini berdampak buruk pada pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek sipil yang menjadi terbaikan. Selain itu, salah satu alasan penting lainnya adalah ketidak efektifan dari kepemimpinan dari beberapa kaisar. Banyak pemimpin Romawi pada masa itu tidak mampu memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka. Dan terkadang karena sistem warisan kerajaan, kekuasaan kadangkala jatuh ke tangan anak-anak yang kurang kompeten. Bahkan kaisar terakhir, Romulus Augustulus, masih berusia 16 tahun ketika dia dikulingkan dari tahtanya, yang menunjukkan ketidakstabilan dan kebingungan dalam kepemimpinan terakhir kekaisaran Romawi Barat. Dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, Eropa Barat memasuki periode yang dikenal dengan zaman kegelapan atau Dark Ages. Periode ini ditandai dengan penurunan signifikan dalam stabilitas politik, kemerosotan ekonomi, dan terputusnya kemajuan intelektual yang pernah dicapai oleh Romawi. Sementara itu, kekaisaran Romawi Timur, yang selalu lebih makmur dan kuat, melanjutkan eksistensinya sebagai kekaisaran Bizantium hingga memasuki abad pertengahan Eropa. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa kejatuhan Romawi terjadi di abad kelima, tapi yang sebenarnya terjadi, kerajaan bagian timur Romawi tetap bertahan dengan berbagai generasi kaisar selama hampir seribu tahun, setelah kejatuhan Romawi Barat. Dan sekarang, kita lebih mengenal kerajaan ini sebagai Bizantin Empire atau kekaisaran Bizantium, nama yang digunakan untuk membedakan yang mana kekaisaran Barat Romawi dan yang mana kekaisaran Timur. Bizantium dikatakan berdiri di tahun 330 Masehi ketika Konstantin yang agung, kaisar pertama Romawi yang merupakan seorang Kristen, memindahkan ibu kota Romawi ke Bizantium, yang nantinya berganti dengan Konstantinople, yang kita kenal sekarang sebagai Istanbul. Setelah kematian Konstantin, kerajaan Romawi terbagi menjadi dua di bawah kedua anaknya, dan ini sering dikatakan sebagai awal dari kerajaan Bizantium. Bizantium memiliki provinsi-provinsi dengan pendapatan yang paling tinggi, memiliki perbatasan yang lebih terlindungi dan populasi yang lebih luas. Bizantium yang mewariskan teknologi dan seni budaya dari Romawi, berhasil mengungguli kerajaan lain dalam kemajuan negaranya. Pada abad ketujuh, kekaisaran Bizantium terlibat dalam serangkaian perang yang berkelanjutan dengan kekaisaran Sasaniah Persia, membuat kedua kekaisaran ini semakin melemah dan mempersiapkan jalan bagi kejatuhan mereka. Di abad ini juga, pasukan Islam yang dipimpin oleh para penakluk Arab, masuk sebagai kekaisaran ketiga, dan akhirnya berhasil mengambil alih Persia pada tahun 628 Masihi. Arab terus melakukan serangkaian upaya untuk menaklukkan Konstantinopel. Pertama kali mereka mencobanya pada tahun 674 sampai 678 Masihi, dan kemudian lagi pada tahun 717 sampai 718 Masihi. Dan kedua serangan tersebut gagal karena pertahanan Konstantinopel yang tidak tertembus. Salah satu penemuan mengagumkan dari Romawi Timur adalah penemuan sistem suara yang membentang sepanjang kekaisaran, yang sekarang mulai dari Yunani sampai ke Turki. Membentang lebih dari 700 km, memungkinkan wilayah kekaisaran ini untuk memperingatkan kaisar akan adanya pasukan penyerang dalam waktu 1 jam setelah melihat mereka di perbatasan. Belajar dari Romawi dulu yang membutuhkan waktu berminggu-minggu agar informasi tersampaikan. Konstantinopel sebagai pusat dari Bizantium terus-menerus menjadi target dalam peperangan dan telah dikepung berkali-kali, dan tidak pernah sekalipun terjatuh selama beberapa abad. Pada tahun 1054 Masihi, terjadi perpecahan Kristen antara gereja Ortodoks Timur dan gereja Katolik Roma, yang memperlemah solidaritas yang ada di dalam internal kekaisaran Bizantium, yang merupakan negara Kristen Ortodoks. Tahun 1096 atas seruan dari Paus Urbanus II yang ingin merebut kembali tanah suci mereka di Yerusalem, yang merupakan tanah dalam kuasa muslim pada saat itu, pergi melewati Konstantinopel. Ini dinamakan sebagai perang salib pertama, dengan tentara yang dinamakan pasukan salib, yang terdiri dari tentara Kristen dari berbagai negara Eropa. Serangan melewati Konstantinopel ini menciptakan ketegangan antara pasukan salib Kristen dan kekaisaran Bizantium karena ketidaknyamanan besar yang diciptakan pasukan salib. Meskipun kekaisaran Bizantium mendukung mereka. Namun Bizantium yang merupakan kekaisaran berbasis Kristen, tetap mendukung perang salib kedua dan ketiga, dan tetap berakhir pada kekecewaan satu sama lain dan ketegangan yang semakin tinggi. Dan pada perang salib keempat yang terjadi pada tahun 1203, pasukan tentara salib Perancis dan Venetia membuat kesepakatan dengan Alexios Angelos, putera dari kaisar yang telah digulingkan. Dia menjanjikan kekayaan besar kepada pasukan salib dengan mendukungnya untuk merebut kembali tahta yang seharusnya milik ayahnya dari pamannya. Alexios berhasil, tetapi setelah satu tahun, penduduk memberontak dan Alexios sendiri digulingkan dan dibunuh. Jadi, pasukan Alexios yang tidak dibayar mengalihkan akresi mereka ke Konstantinopel. Mereka menyalakan api besar-besaran yang melancurkan banyak sekali karya seni dan sastra kuno pada abad pertengahan, meninggalkan sekitar sepertiga penduduknya kehilangan tempat tinggal. Kota ini kemudian direklamasi 50 tahun kemudian oleh Kaisar Romawi Michael Palayu Logos. Tetapi, kekaisarannya yang dipulihkan tidak pernah mendapatkan kembali seluruh wilayahnya yang telah ditaklukkan oleh tentara salib. Pada abad ke-15, kekaisaran Bizantium adalah negara yang sudah terpecah belah dan melemah. Wilayahnya telah menyusut secara signifikan. Dan Konstantinopel adalah satu-satunya kota besar yang masih dikuasai oleh kekaisaran tersebut. Sultan Mehmed II yang juga dikenal sebagai Mehmed the Conqueror atau Mehmed Punahluk. Dia memiliki tekad untuk merebut Konstantinopel dan mengakhiri kekaisaran Bizantium. Mehmed II menyiapkan dengan matang rencana pengepungan dan membangun armada besar, termasuk kapal-kapal besar yang bisa diseret di darat untuk mengepung kota dari darat dan laut. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April 1453. Mehmed II dan pasukannya mengepung kota dengan benteng-benteng, meriam-meriam besar, dan armada laut yang kuat. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan, dan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kota. Konstantin XI paham bahwa Sultan dari kerajaan Ottoman, Sultan Mehmed II, menginginkan kota Konstantinopel. Dia menyadari bahwa perang tidak akan bisa dihindari, dan kemudian dia beralih ke kekuatan Kristen di barat Eropa. Namun, perpecahan yang sebelumnya terjadi telah membagi gereja menjadi dua bagian. Konstantinus XI menawarkan Paus Nikolas V untuk menyatukan kembali ke dua gereja tersebut. Namun, ia terlalu melebih-lebihkan pengaruh Paus terhadap kekuasaan barat. Inggris, Perancis, dan Spanyol menjadi waspada terhadap pertumbuhan kekuasaan Paus, dan mereka sudah kelelahan dengan perang yang terus mereka lakukan. Pada akhirnya, yang bisa disumbangkan barat untuk pertahanan Konstantinopel, hanyalah beberapa ratus sukarelawan, bersama dengan sekitar dua lusin kapal dan sejumlah perbekalan. Secara total, Bizantium mampu mengarahkan kekuatan yang hanya terdiri dari 7 ribu orang untuk bertahan di dalam kota melawan sekitar 50 hingga 80 ribu pasukan Ottoman. Meskipun pasukan Ottoman sangat besar, Konstantinopel memiliki benteng yang sangat kuat, sehingga ada banyak alasan untuk percaya bahwa kota ini dapat bertahan sampai bantuan dari barat tiba. Dengan sistem tembok, menara, dan benteng yang luar biasa, kekuatan kecil yang berjumlah 7 ribu orang dapat dengan mudah bertahan. Pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Ottoman berhasil menjebol tembok Konstantinopel setelah serangan besar-besaran. Konstantinus ke-11 konon tewas saat memimpin pasukannya melawan para pembela Turki. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa ia gantung diri saat melihat kekalahan yang tak terelakkan. Konstantinopel, kota paling kuat yang sebelumnya bertahan hampir seribu tahun, akhirnya tumbang di tangan Sultan Mehmed II. Namun, nasib Konstantinopel terdokumentasi dengan baik ketika Sultan menghadiahi pasukannya yang menang dengan penjarahan dan kekerasan tanpa batas selama tiga hari. Dan dikatakan ketika Sultan mengabaikan kehancuran besar yang disebabkan oleh anak buahnya di kota legendaris tersebut, dia meneteskan air mata dan berkata, Betapa kota yang kita miliki diserahkan kepada penjarahan dan kehancuran? Dengan jatuhnya Konstantinopel, kekisaran Bizantium secara resmi berakhir. Ini adalah akhir dari kekisaran Romawi Timur yang telah berlangsung selama beberapa abad. Kemenangan Sultan Mehmed II dalam penaklukan Konstantinopel menjadi awal dari Kesultanan Usmania, yang akan menjadi kekisaran besar yang mendominasi wilayah tersebut selama beberapa abad. Dan Sultan Mehmed II menyebut dirinya sendiri sebagai Kaisar Irum, yang dalam bahasa Turki berarti Caesar atau Kaisar. Jatuhnya Konstantinopel juga mempengaruhi sejarah Eropa secara keseluruhan karena mengubah rute perdagangan antara timur dan barat, yang pada gilirannya memicu eksplorasi dunia baru oleh bangsa-bangsa Eropa, yang nantinya memotivasi mereka untuk melakukan penjajahan yang akan berpengaruh ke negara-negara Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Sejarah Kekaisaran Romawi adalah cerita panjang dan kompleks tentang kejayaan, kemunduran, dan perubahan besar dalam peradaban manusia. Kejatuhan Republik Romawi, Kejatuhan Romawi Barat, dan akhirnya Kejatuhan Romawi Timur mengilustrasikan bagaimana perjalanan kekisaran Romawi yang agung dan dipercaya tidak akan pernah tumbang, pada akhirnya mencapai kehancurannya. Namun, Romawi mungkin telah jatuh sebagai kekisaran politik, tapi warisan budaya, hukum, teknologi, dan pemikiran filosofisnya akan terus hidup dan akan terus memengaruhi dunia hingga saat ini. Sejarah Romawi adalah sumber inspirasi dan refleksi mengajarkan kita betapa pentingnya kestabilan, kepemimpinan yang bijaksana, dan keberagaman dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Terima kasih.